Tahun 90-an saya itu ke Pakistan, ada istimak di sana, besar 1 juta lebih orang datang. Waktu itu ada datang orang dari Norwegia namanya Harun, asalnya namanya enggak tahu setelah masuk Islam namanya Harun. Dia itu cerita asalnya dia masuk Islam itu gara-gara adiknya yang perempuan. Itu asalnya dikirim jamah 4 bulan dari Pakistan ke Norwegia sana. Selama 4 bulan itu enggak ada orang mau masuk Islam, cuma satu aja, perempuan lagi. Tapi perempuan ini mikir orang lain, akhirnya ngajak saudaranya, namanya Harun yang datang ke istimak itu. Kemudian Harun ini mikir temannya lagi, teman lagi, sehingga dalam masa tidak sampai setengah tahun itu sudah ribuan orang masuk Islam di Norwegia. Bikin medjid, ada sholat jamaah, ada jumatan, satu orang mu'alab. Jadi kalau kamu mau mikir orang lain, nanti ruhani kamu itu meningkat. Jadi kalau hanya memikirkan diri sendiri, kamu akan jadi lemah. Kalau kamu ingin kuat, pikir orang lain. Wallahu fi'aunil abdih maqan al-abduh fi'aun al-khih. Allah akan menolong hambanya, kalau hamba itu menolong orang lain. Insya Allah ya. Kalau kamu nolongnya urusan dunia, akan datang pertolongan Allah urusan dunia. Kalau kamu nolongnya urusan agama, akan datang pertolongan Allah urusan agama. Kalau nolongnya besar, pertolongan Allah akan datang besar. Kalau nolongnya sedikit, ya datangnya sedikit juga. Para nabi, para rosuh, para sahabat, para wali-wali Allah itu orang yang mikirkan orang lain urusan agama. Orang-orang yang punya derajat dunia, itu namanya Pak Lurah, Pak Bupati, dan lain-lain sebagainya itu. Kenapa kok punya derajat dunia? Karena dia mikir dunianya orang lain. Maka dia punya pangkat dunia, karena dia mikirkan dunianya orang lain. Kalau dia ini mikirkan agamanya orang lain, maka dia akan punya pangkat agama. Ada orang India, namanya itu dokter dokter sana Allah. Dokter ini dokter dunia, bukan dokter agama. Waktu tamat SMA, kira-kira umur 19 tahun, dia belajar di Perancis. Kira-kira 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah tua, saya pernah keluar dengan dia. Ketika mau berangkat ke Perancis, tanya kepada para ulama di sana, di India. Saya ini mau ke Perancis. Apa nasihatnya? Maka para ulama itu mengatakan, Perancis itu seperti lautan. Lautan maksiat, lautan kufur, lautan musyrik, lautan segala kejahatan, itu ada di sana. Kamu masuk ke lautan, kalau diam saja ya tenggelam. Tapi kalau kamu masuk ke lautan, kamu gerakkan tangan kamu, kaki kamu, kamu akan mengambang dan selamat. Maksudnya bagaimana? Kamu nanti di sana, ajak orang-orang Islam dari negara mana-mana yang pada belajar di sana itu, untuk mengamalkan adama, untuk menghidupkan mejid, untuk keluar tiga hari. Nah, pada waktu itu seluruh Perancis itu baru ada satu dua mejid. Itu pun kalau Jumatan hari Minggu. Karena kalau hari Jumat semua kerja semua. Kalau Jumatan hari Minggu. Tidak ada mejid Jumatan itu. Karena Allah ini bergerak, bergerak, bergerak di sana, kurang lebih lima tahun dia selama kuliah di sana. Sekarang ini, setelah empat puluh tahun dari kepergian Tidak Allah itu, ada empat ribu lima ratus mejid di Perancis. Dan itu hidup semua amalan. Dimulai dari pelajar SMA yang pikir. Nah, ada orang namanya Andri, murid Man Madiun. Ikut sanlat tiga hari. Di sini, setelah itu dia kuliah di IIN. Kemarin membuat sanlat seperti ini juga di pesantren Al-Hakiki, Sidor Smon Yagir, Surabaya. Satu orang sekarang membuat sanlat. Ngundang teman-temannya membuat sanlat di sana. Kemarin ada berapa ratus orang? Ratusan orang itu ikut sanlat. Delapan ratus orang di Surabaya. Satu orang. Sanlat Madiun. Belajar cuma tiga hari di sini. Sekarang murahkan banyak orang di sana. Sekarang menanyakan lagi, Sunan Ampel. Kamu kira Sunan Ampel itu orang tua, jenggot putih? Enggak. Datang ke sini umurnya baru sembilan belas tahun. Sunan Ampel itu. Ya seperti anak SMK lah. Tapi ini orang mikir agama, ini otaknya mikir agama aja. Selama empat puluh tahun, seluruh Jawa masuk Islam. Empat puluh tahun, seluruh Jawa masuk Islam. Maka orang itu kalau mau mikir agama, nanti jadi kuat. Tapi kalau hanya mikir perutnya aja, nanti jadi kayak kucing. Romaldun gak romaldun makan aja namanya kucing itu. Kalau orang romaldun masih makan juga siang, apa bedanya dengan kucing? Malah bayikan kucing. Kucing kakinya empat, dia kakinya cuma dua. Kalau orang romaldun atau bukan romaldun tidak menutup aurat, wanita gak menutup aurat, kalah dengan kucing. Kucing aja masih nutup aurat semua, ada pakai bulu, baju bulu. Ayam aja masih pakai selana sampai bengkul. Ini manusia kok gak pakai tutup aurat, kalah dengan ayam. Anak-anak semua, setelah kamu keluar tiga hari ini, mesti kamu harus bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau kamu bisa mengambil satu kesimpulan ini, kamu berarti lulus. Apa kesimpulan ini? Agama itu penting. Sangat-sangat-sangat penting. Bahkan yang terpenting dari segala yang penting. Karena apa? Dunia penting. Urusan dunia penting. Tapi urusan dengan yang menciptakan dunia lebih penting. Urusan dengan orang tua penting. Tapi urusan dengan yang menciptakan orang tua lebih penting. Saya tidak mengatakan urusan dunia yang gak penting lah ya. Penting juga. Tapi urusan dengan penciptakan dunia lebih penting. Itulah agama. Maksudnya agama ini Islam. Kalau bukan Islam itu bukan agama. Menurut Allah, inna dina inda Allahil Islam. Menurut Allah agama itu Islam. Nah itu itu Islam, itu itu agama. Harus mantap. Wama yabdagi khairal islami dina mafalayyuk balamin bahwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat dia akan rugi selama-lamanya. Agama ini penting. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Dunia hiruk pikok ini semua diciptakan oleh Allah karena agama. Untuk apa? Untuk ujian. Siapa yang mau ngamalkan agama, siapa yang gak mau ngamalkan agama. Dunia ini isinya cuma dua. Enak dan tidak enak. Enak itu usian syukur apa enggak. Enggak enak itu adalah usian sabar atau tidak. Seluruh alam dunia ini adalah tanda-tanda keagungan Allah. Matahari terbit, matahari tenggelam, tumbuh-tumbuhan, lautan, daratan, gunung-gunung. Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Yang paham. Melihat gunung teringat Allah. Melihat matahari teringat Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan teringat Allah. Dari tanah kok bisa keluar semangka. Dari tanah keluar tebu. Dari tanah keluar macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ini ada yang ngatur ini. Kalau kamu itu punya kotak. Dibuka keluar semangka. Dibuka lagi keluar durian. Pasti kamu menyimpulkan. Mesti ada yang naruh ini. Nah kan gitu kan. Ini bumi ini seperti kotak. Keluar semangka. Keluar durian. Keluar mangga. Mesti ada yang naruh ini. Siapa yang naruh? Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk masalah agama. Kita pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Itu untuk amal agama. Akhirat diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Yaitu untuk membalas orang-orang yang amal agama. Namanya surga di sana. Untuk menghukum yang tidak mau amal agama. Namanya neraka. Dunia ini untuk agama. Akhirat untuk agama. Kita untuk agama. Maka kita harus pentingkan agama ini. Sampai akhir hayat kita. Supaya kita ini bisa mementingkan agama. Maka perlu kita buat empat kerja. Kalau empat kerja ini ada dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mementingkan agama. Akhirnya bisa amal agama. Kalau kita amal agama. Apa hasilnya? Hidup kita di dunia akan tenang dan tenteram. Kemudian kita akan dikirim ke surga Allah. Menjadi raja-raja di sana. Jadi raja-raja besar di surga Allah. Istana-istana dari Mas, dari Intan. Kemuliaan yang kekal adadi selama-lamanya. Hidup terus tidak ada mati. Mudah terus tidak ada tua. Sehat terus. Tidak ada sakit. Mulia terus tidak ada hina. Gembira terus tidak ada susah. Selama-lamanya. Jutaan tahun. Triliun-triliun tahun tidak ada habisnya. Apakah empat kerja itu? Yang pertama kali kita buat suasana dakwah. Maksudnya suasana dakwah itu bagaimana? Senantiasa kita dengarkan. Senantiasa kita sampaikan. Bahwa kita ini hamba Allah. Tinggal di bumi Allah. Di bamah langit Allah. Makan rizki dari Allah. Maka kita harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu dimulai dengan sholat lima waktu. Kemudian yang kedua. Dawa itu. Kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kita punya pimpinan semulya-mulyanya pimpinan. Yang punya triliun-triliun keistimewaan. Itulah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dia ini adalah utusan Allah untuk membimbing kita menuju rizki Allah, menuju surga Allah. Maka kita cintai beliau. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Sehingga kita nanti akhirnya berjumpa dengan beliau di surga Allah. Yang ketiga, dunia tidak lama, akhirat selama-lamanya. Kita ini dalam perjalanan menuju ke sana. Tambah hari, tambah dekat ke sana. Kita itu seabari kesekolahan, kesekolahan, kesekolahan. Lama-lama sampai akhirat. Kesawah, kesawah, kesawah. Lama-lama sampai akhirat juga. Seluruh jalan yang ada di dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Jalan menuju kuburan. Inilah dakwah. Maka kita harus siap-siap untuk bangun akhirat. Yang ketiga ini dakwah itu. Bicara bahwa kita ini hamba Allah. Tinggal di bumi Allah. Di bawah kolong langit Allah. Makan rizki dari Allah. Kita harus taat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Yang kedua, kita ini umat Rasulullah. Semulya muliai Nabi. Semulya muliai Rasul. Yang dibimbing langsung oleh Allah. Kita ikuti hidupan beliau. Yang ketiga, kita ini mau ke akhirat. Siap-siap ke akhirat. Apa yang bermanfaat di akhirat, kita buat. Apa yang membahayakan di akhirat, kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, Supaya kita bisa mengamalkan agama, mementingkan agama. Kita harus buat suasana ta'lim. Suasana ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama kali, ilmu fadu'il. Tiap hari baca kitab pabila amal. Sebagaimana yang kamu baca waktu keluar itu. Sehari setengah jam. Bersama keluarga, bersama teman-teman di masjid. InsyaAllah. Untuk apa? Supaya kita ini sebagai hamba Allah. Dapat nasihat langsung dari Allah. Itulah kitab pabila amal. Kita ini umat Rasulullah. Maka disitu kita dapat nasihat langsung dari Rasulullah. Kita punya generasi ideal. Generasi percontohan, yaitu para sahabat. Kita disitu dapat nasihat dari para sahabat. Kita ini punya orang-orang tua, yaitu para ulama, para wali-wali Allah. Disitu nasihat para ulama, para wali-wali Allah ada. Jadi dengan baca kitab pabila amal itu, kita mendapatkan nasihat dari pencipta alam semesta. Nasihat dari Rasulullah, ukusan Allah. Nasihat dari para sahabat, murid-murid nabi. Nasihat dari para wali-wali dan para ulama-ulama. Sehingga hidup kita terarah. Kalau orang tidak ada ta'lim, hidupnya bingung. Saya itu mau ikut siapa? Bingung. Akhirnya ikut syaitan. Man laisalahu syekh, fasyekhu syaitan katanya para ulama. Orang yang tidak punya pimpinan, orang-orang lurus ini pimpinannya syaitan nanti. Maka kita harus buat suasana ta'lim di rumah sama keluarga kita, di majid dengan teman-teman kita. Yang belum punya kitab pabila amal, usahakan beli. Itu kitab penting untuk supaya hidup kita terarah. Terarah ini penting, bukan semua yang penting hidup. Hidup yang terarah. Kita punya mobil, arahnya enggak jelas. Oh, masuk selokan, masuk jurang nanti. Hidup juga begitu. Walaupun mobil Mercedes, mobil mewah. Tapi kalau enggak terarah, bahaya banget ini. Kenung wabrak ya apa-apa nanti. Santri-santri pelajar, setiap habis duhur ada program ta'lim di sekolahnya masing-masing. Ini kita sudah musyarah dengan bapak-bapak guru kamu untuk membuat suasana ta'lim tiap habis duhur di musyola sekolahan masing-masing. Kamu ikut. Itu yang untuk sekolahan. Tapi kamu beli sendiri, kitab pabila amal kamu baca di rumah. Dan di masjid. InsyaAllah. Kemudian untuk membuat suasana ta'lim ini, kamu harus dekat dengan para ulama. Orang itu hidup itu harus punya ulama, punya guru. Kita ini hidup harus dekat dengan para ulama. Ulama itu apa, dok? Tandanya ulama itu apa? Tandanya ulama itu yang dia punya sambung dengan tokoh-tokoh ulama. Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali. Ya, itu. Itu tandanya ulama. Maka kalau ada orang ngaku ulama, kamu tanya. Ilmu kamu itu dari Imam Syafi'i atau dari siapa? Oh, dari Imam Syafi'i. Oh, saya mau berguru dengan bapak. Enggak, saya ini langsung autodidak belajar sendiri. Wah, saya enggak mau, Pak. Ini kacangan ini, Pak. Saya kalau mau beli mobil, ya mobil yang dari Jepang yang public besar. Kalau bikinan tenggoro, saya enggak mau. Paling tiga hari sudah bodol nanti. Ya, agama juga begitu. Kita ambil agama ini dari orang-orang yang betul-betul diakui keahliannya seluruh dunia. Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali. Itu orang-orang yang diakui keilmuannya seluruh dunia. Kalau ada ulama atau enggak ikut mereka, itu bukan ulama itu. Dokter tapi enggak pernah ke fakultas kedokteran. Bahaya nanti obat tikus dikasihkan kamu, malah mati kamu nanti. Insya Allah, hidup itu harus dekat dengan para ulama, para ustadz. Tapi saya pesan, ustadz yang nyambung dengan para imam. Yang enggak nyambung itu bahaya. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita harus buat suasana ibadah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Suasana ibadah itu untuk menanamkan dalam hati bahwa kita ini hamba Allah. Dalam keadaan sibuk, Allah wakbar. Pergi ke masjid, merasa saya ini hamba Allah. Tapi kalau waktu sibuk, Allah wakbar. Nanti ajalah. Nanti kita ini lama-lama tidak merasa jadi hamba. Maka bahaya ini. Kalau anak enggak merasa jadi anak, bagaimana kira-kira? Kalau murid tidak merasa jadi murid, bagaimana? Kalau rakyat merasa jadi presiden, bagaimana? Masuk penjara. Kalau hamba tidak merasa jadi hamba, kemana? Keneraka. Kok kamu itu hamba, ciptaan Allah. Kok enggak ngaku? Suruh sholat, ini hak asasi manusia, Pak. Hak asasi manusia, kepelintis sepur hak asasi manusia. Ini mau ke neraka ini, kok hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu istilahnya orang kafir. Dibikin untuk merusak orang. Apa-apa hak asasi manusia. Nanti ada orang kesembelung sumur, hak asasi manusia. Minum narkoba, hak asasi manusia. Kerusak jagat ini. Lama-lama maling hak asasi manusia. Mukulin orang hak asasi manusia. Mau telanjang bulat di jalan. Kenapa ini? Taki yang ini saya sendiri. Hak asasi manusia. Akhirnya jadi kucing semua. Supaya tertanam rasa kita ini adalah hamba, perlu kita buat suasana ibadah. Terutama sholat lima waktu berjamaah. Usahakan suatu berjamaah. Jangan sama yang tidak berjamaah. Karena kalau berjamaah, mudah diterima oleh Allah. Kemudian, kuasa. Kuasa ini juga untuk menanamkan bagi kita ini hamba. Keyakinan bahwa seluruh makanan di dunia ini milih Allah. Dunia ini milih Allah. Kalau Allah tidak boleh makan, saya tidak berani makan. Nah ini, rasa hamba ini akan wujud dengan ibadah. Suasana ibadah kita buat di mesjid kita, di rumah kita. Jolat, baca Qur'an, suasana ibadah kita hidupkan. Yang keempat. Supaya kita ini bisa mengamalkan agama, mementingkan agama. Kita perlu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dimulai dengan senantiasa kita suka melayani orang. Kalau ketemu orang itu ingin melayani. Berkhidmat. Nah, dasarnya berkhidmat. Kalau ketemu orang tua, pikirnya itu bukan mau minta uang, mau berkhidmat sama orang tua. Orang yang akhlaknya baik, akan bernasib baik. Orang yang akhlaknya jahat, nanti akan kejunggal suatu saat. Kalau ketemu ibu, jangan pikirannya mau menyusahkan ibu, mau menggembirakan ibunya. Setelah keluar tiga hari ini, kalau makan, jangan rebutan tempe dengan adiknya. Lauk-lauk yang enak-enak untuk adik saya, untuk kakak saya. Saya sambel aja. Kenapa? Belajar akhlak. Bawa penggaris dua. Untuk apa? Barangkali ada yang ketinggalan penggaris, bisa dipinjamkan. Kalau enggak waktu puasa, pergi ke sekolahan, bawa permen sepuluh. Lima untuk temannya, lima untuk saya. Untuk apa ini kamu buat begini? Belajar akhlak biar doanya makbul. InsyaAllah. Akhlak kepada guru kita. Akhlak kepada guru itu, apa yang paling penting adalah bagaimana prestasi kamu belajar baik. Nanti guru kita akan senang. Jangan membuat pusing gurunya, karena belajarnya tidak baik. Orang yang akhlaknya baik, maka dia ini akan makbul doanya. Ini kata Nabi ini. Dia akhlak kepada seluruh orang Islam. Nanti di rumah, ke masjid, langsung ngepel masjid. Bersihkan wisi masjid. Kenapa kamu begini? Belajar akhlak, Pak. Loh, siapa yang ngajari kamu? Kemarin ikut keluar tiga hari. Loh, apa itu keluar tiga hari? Belajar akhlak. Belajar hubungan kepada Allah. Loh, kok bagus ya? Saya ikut, bisa enggak begitu? Bisa. Nah, caranya bagaimana? Malam Jumat ketemborot, terus keluar tiga hari. Nah, insya Allah nanti masalah-masalah akan selesai dengan akhlak. Insya Allah, Malaikah. Kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum. Kemudian, salaman sama ayahnya, ibunya. Siom tangannya. Melihat orang tua dengan kasih sayang, itu adalah satu ibadah. Melihat orang tua dengan kasih sayang, adalah satu ibadah. Maka, sumulikan Allah nanti masalah, dengan akhlak yang baik ini, kita akhirnya bisa kerjasama, mengamalkan agama, mudah mengamalkan agama. Kemudian, anak-anak semua, kamu belajar di SMA, perlu tiga tahun. Untuk belajar urusan-urusan kecil saja, tiga tahun itu belum selesai. Belajar urusan kecil, urusan dunia ini, yang hanya untuk 60 tahun, 70 tahun ini, tiga tahun belum selesai. Mulai sampai enam tahun, nanti perguruan tinggi sepuluh tahun. Untuk mengurus dunia ini, kita perlu banyak waktu. Untuk mengurus akhirat, tiga hari belum cukup. Nah, untuk belajar ilmunya manusia, itu perlu bertahun-tahun. Untuk belajar ilmunya Rasulullah, pimpinan dari seluruh manusia, Belum cukup, tiga hari belum cukup. Maka, perlu kita teruskan. Maka kamu semua saya undang, resmi ini. Tiap malam Jumat, saya undang ke sini untuk ngaji. Kalau malam Jumat, dimulai dari habis asar, itu sudah ada pengajian. Nanti, habis maghrib juga ada lagi, sampai isyak. Boleh juga kamu terus ikat di kafis ini. Nanti habis sholat subuh, langsung ke sekolahnya. Jadi bajunya, buku-bukunya langsung dibawa. Kalaupun nggak bisa, ya habis isyak bisa pulang. Untuk apa? Supaya kita ini, hidup ini terarah, Mengamalkan agama, Mati dapat diri itu Allah, Masuk dalam surga Allah, Itulah cita-cita orang yang berpikir, Yang sayang sama anak, Selesama dirinya. Kalau orang hidup, asal-asalan, Asal-asalan, apa sih penting ngurit? Wah, itu gawat. Gawat. Asal-asalan, urusan dunia saja bahaya. Kamu pasang listrik, asal-asalan, konslet, Bahaya. Kamu nyumpir mobil, Asal-asalan, nabrak. Kamu jadi pilot, Asal-asalan, jatuh pesawatnya. Urusan akhirat, tidak boleh asal-asalan. Kita mesti ada kesungguhannya. Nah, empat suasana ini kita buat, Dan supaya kita nggak lupa dengan pikir-pikir ini, Kalau ada waktu, Kalaupun tidak ada waktu, Dia diadakan. Nah, kalau nggak ada kesempatan, Disempat-sempatkan. Ini setiap malam Jumat, Di sini ada penghasilan terus-menerus, Setahun penuh, nggak ada peringat. Kemudian yang terakhir, Saya pesan untuk Sanlat Putri sekarang ini. Sanlat Putri, Mungkin kamu tidak bisa Datang ke sini sering, Tapi ini, Pesanter ini ada FM. Kamu bisa mendengarkan ngaji saya itu habis asar, Pagi juga ada. FM-nya apa itu alamannya? 105? Coba, 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 kamu hilangkan. Saya nggak ngerti itu. 105,7, Dengan 93,14. Dua stasiun. Insya Allah ya. Supaya pikir-pikir agama ini tidak lali kita, Tidak lupa. Kemudian yang terakhir, Nanti setelah ini, Kita akan pikir pagi petang sejenak, Terus kemudian, Bapak-bapak guru, Salaman dengan saya. Untuk apa ini Salaman ini? Karena Nabi mengatakan, Orang Islam yang bersalaman, Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Saya sebetulnya ingin Salaman dengan semuanya, Tapi tadi terlalu panjang, Saya Salaman dengan Bapak-gurunya saja, Setelah itu Bapak-guru Salaman dengan muridnya, Dari sekolahan masing-masing. Nah, Nyambung biar. Nabi mengatakan, Barang siapa Salaman dengan aku, Atau Salaman dengan orang yang pernah Salaman dengan aku, Atau Salaman dengan orang yang pernah Salaman dengan aku, Sampai hari kiamat, Dia nanti akan lurus hidupnya. Jadi kita Salaman dengan orang Islam, Niatnya, Biar nyambung dengan Rasulullah itu. Insya Allah ya. Sekarang kita mulai dikirpagi petang dengan istighfar dulu. Dalam satu hadis dikatakan, Akan bergembira lah, Orang yang melihat nanti di akhirat, Disatakan amal dia ini, Banyak istighfar. Dalam hadis yang lain dikatakan, Barang siapa senantiasa istighfar, Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahannya, Dan Allah akan beri rizki tanpa disangka-sangka. Dalam Quran dikatakan, Kalau kamu istighfar, Allah akan kasih kamu anak laki-laki, Rizki yang mudah. Kemarin itu ada orang Kalimantan, Datang sini, Saya ini sudah 14 tahun, Kawin gak punya anak Pak Giyai, Bagaimana? Kamu banyak istighfar. Tiap hari seribu kali, Saya bilang gitu. Belum ada satu bulan, Sudah ambil istrinya. Kemarin kesini, Anaknya sudah digopong kesini. Istighfar. Kamu, Saya belum punya istri, Kok istighfar? Iya. Kamu istighfar dulu, Nanti insya Allah dikasih istri, Itu dikasih anak. Bagaimana?